Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Fundamental Research. Jadi pada dasarnya ya, untuk sukses di market cryptocurrency, teman-teman tuh harus menguasai 3 jenis research ya. Pertama adalah Narrative Research, kedua adalah Technical Research, dan yang ketiga adalah Fundamental Research. Fundamental Research ini yang paling tidak penting sebenarnya karena hanya takes 20%. Tapi ketika teman-teman bisa mastering semuanya, sehingga 100% teman-teman bisa menguasai segala jenis research dan analisa, saya yakin teman-teman ini akan selalu mengek, hampir selalu mengek di setiap trading dan investing di cryptocurrency. Jadi di kesempatan kali ini ya, kita akan masuk ke Intro to Fundamental Research. Kenapa sih Fundamental Research? Jadi pada dasarnya Fundamental Research itu merupakan suatu riset untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu proyek cryptocurrency. Jadi nilai intrinsik ini, value-nya ini teman-teman ukur. Jadi apakah proyek ini bernilai atau enggak? Cara ekonomi, secara daya tarik ke orang lain, secara impact kepada komunitas. Itu terlihat dari nilai intrinsiknya. Sehingga kita perlu melakukan yang namanya Fundamental Research. Kenapa Fundamental Research itu penting? Pertama ini, kita harus mengetahui apa yang kita beli. Karena kita mengetahui apa yang kita beli, kita lanjut ke poin kedua. Keyakinan kita juga akan meningkat. Sehingga kita ketiga tahu arah investasi ini kemana. Kenapa penting untuk mengetahui apa yang kita beli? Karena ada istilahnya ya, kenal mata saya. Itu juga di-apply di proyek yang teman-teman beli. Karena saya yakin ya, 80% de-generate di kripto ini mereka itu hanya asal beli ya. Hanya asalkan tombol buy. Tapi mereka itu enggak tahu dengan apa yang dibeli. Jadi mereka udah enggak tahu, enggak peduli, ya mereka hanya FOMO buy. Sehingga hal yang paling utama, yang paling penting ini teman-teman tahu ya, apa yang teman-teman beli. Oke, sehingga ketika teman-teman tahu apa yang teman-teman beli ya, keyakinan itu akan meningkat ya. Jadi ketika teman-teman tahu nih, apa yang teman-teman investasikan, uang teman-teman itu ditaruh di mana, teman-teman itu akan yakin. Sehingga ketika yakin itu sudah timbul ya, teman-teman itu enggak akan panik dengan fluktuasi harga. Entah harga itu naik atau harga itu turun, teman-teman tidak akan panik. Karena teman-teman sudah tahu apa yang dibeli dan yakin dengan yang dibeli. Sehingga tahu apa resiko terburuk yang mungkin teman-teman akan ada. Kemudian teman-teman juga akan tahu arah investasinya ini kemana. Ya, misalkan saya membeli koin, tentu, dengan proyeksi tertentu, dengan utility tertentu, dengan nilai intrinsik tertentu. Ya, teman-teman tahu apakah ini proyek beneran atau enggak. Terus teman-teman juga bisa ya, mengestimasi berapa lama teman-teman hold. Apakah ini long term bag, yang teman-teman hold 1-2 tahun, atau ini cuma barang spekulasi yang teman-teman jual ya, 1-2 hari ya, atau 1-2 minggu, atau 1-2 bulan. Dan itu bisa teman-teman tentukan ya, ketika teman-teman ini sudah tahu itu barangnya apa. Sehingga tahu arah investasinya. Gimana menyikapi investasi ini. Ya, itu ya teman-teman yang paling penting. Maka dari itu ya, sebelum menggali ya, mengenai fundamental research, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menggali dulu informasinya. Karena fundamental research, ini base kalau ditarik lagi ke informasi. Informasi ditarik lagi base-nya dari apa? Dari data. Nah, teman-teman harus kuat di informasi ini ya. Terus saya pernah timbul pertanyaan ya, dari mana kita dapat informasinya? Informasi itu dari beberapa proyek, bisa teman-teman dapatkan di 1. Website, 2. White Paper, 3. Fundamental. Jadi, dari website dulu ya, sumber informasi yang paling utama dari setiap proyek itu adalah website. Jadi, website ini adalah induk informasi yang paling utama. Ya, yang paling dasar. Karena itu akan menjadi pertimbangan utama ketika teman-teman melakukan fundamental research. Ini contohnya websitenya Solana. Di sini dijelaskan ya, di Solana ini apa yang dikerjakan, ya, kemudian timnya siapa saja, ya, kemudian estimasi roadmap pengerjaan dari proyek-proyek itu berapa lama. Kemudian, visi yang mendanai siapa saja itu dituangkan semuanya di dalam website. Sehingga website ini alat utama yang bisa teman-teman gunakan ya, informasi utama yang bisa teman-teman jadikan ya, suatu sumber ketika teman-teman melakukan fundamental research. Kedua, ya, teman-teman bisa dapatkan website itu yang resmi ini di CoinMarketCap. Ya, karena CoinMarketCap ini yang paling last rate ya, yang paling valid. Karena ini backed by Binance. Ya, ini backed by Binance. Dan juga ketika teman-teman cari, misalkan ini CoinBitonShort ya, atau tau. Ini tautan resminya ini tinggal teman-teman klik di bagian kiri bawah. Ini ada situs web ya, teman-teman. Ketika teman-teman klik situs webnya, itu teman-teman akan ter-direct secara langsung ke dalam page dari BitonShort ini. Oke, jadi resmi ya, teman-teman. Ketika teman-teman gunakan CoinMarketCap. Kemudian kedua, White Paper. Jadi pada dasarnya, White Paper ini kalau di dalam saham, ini namanya prospektus ya, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang berinvestasi saham ya, White Paper ini adalah prospektus. Jadi White Paper ini menjelaskan ya, jadi apa ya, bisnis modelnya ya, bagaimana tokenomiknya, siapa saja tim yang nge-develop, kemudian roadmap-nya seperti apa. Ya, karena kan White Paper ini alat atau media yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dari developer ke mana calon investor. Sehingga ketika teman-teman mau berinvestasi ya, teman-teman harus baca dulu White Paper-nya. Tentang apa sih ini, itu sangat penting untuk teman-teman baca. Sehingga sama juga ya, di CoinMarketCap, teman-teman bisa ya, memperoleh ya informasi dari White Paper. Ya, White Paper-nya ini ada ya, di bagian kanan ya, di sebelah kiri dari situs. Contoh dari White Paper sendiri ya, teman-teman ini ada dua ya. Satu biasanya itu model research paper, yang kedua adalah model komersial. Yang di kiri ini adalah White Paper dari Bitonsault atau TALP. Jadi mirip dengan Bitcoin. Dan Bitcoin kan White Paper-nya juga seperti ini ya, bener-bener White Paper. Tas yang putih. Ya, di sini dia menjelaskan ya model seperti jurnal ya, jurnal research ya. Ada abstraksinya ya, kemudian ada penulisnya dan lain sebagainya. Tapi, yang model komersial, biasanya itu ditaruh di web ya. Jadi bukan PDF, jadi ditaruh di website. Ketika teman-teman klik, teman-teman bisa klik semua generalnya. Apa itu yang mereka kerjakan, timnya siapa aja ya. Aku kasih tokennya, bagaimana dan lain sebagainya itu bisa. Itu yang model komersial. Kemudian ketiga, teman-teman informasi ini bisa didapatkan di sosial media. Jadi, sosial media ini merupakan tools utama, teman-teman, yang digunakan oleh developer untuk reach out kepada para community member. Untuk melakukan kegiatan marketing, untuk engage the community. untuk membangun community member, mereka membutuhkan sosial media. Dan di era sekarang, semakin jago mereka menghandle sosial media mereka sebagai alat marketing, itu akan semakin besar pula ya. Probabilitas proyek ini akan berhasil. Ini contohnya ya, di websitenya KASPA. Ini join and follow the community. Jadi ketika teman-teman cek websitenya nih, bagian paling bawah itu selalu ada ya, link Discord dan Telegram untuk community member. yang mana saya sarankan sekali-sekali ya, teman-teman ini harus engage dengan apa yang teman-teman beli. Ya, jadi beli, kemudian teman-teman juga masuk ke dalam catirup dari community-nya. Sehingga teman-teman juga bisa engage ya, dengan teman-teman community lain. Karena serunya, ketika teman-teman involve di dalam culture-nya teman-teman web3 ini, banyak loh ya teman-teman nanti berkenalan dengan teman-teman dari berbagai dunia. Yang mana memiliki perbedaan ya, bahasa dan budaya. Ya, itu sisi asiknya juga ya. Jadi teman-teman punya sense of belonging terhadap proyek yang teman-teman buildi. Kedua juga teman-teman akhirnya, wah aku ketemu teman misalkan dari Australia dan lain sebagainya. Itu juga sisi positif. Eh, kamu ngomongin proyek bareng ya sama teman-teman yang kamu kenal. Kayak secara tidak langsung di web3 ini, menambah ya sensasi ya teman-teman, ketika teman-teman melakukan investasi di market crypto currency. Terus gimana mengolah informasi itu untuk dijadikan dasar dalam fundamental research? Jawabannya ada di modul selanjutnya. Jadi cukup untuk modul kali ini. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.